Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan bikin Noera One Brand Makeup Tutorial Jadi kalo kalian penasaran Sama videonya, just keep on watching Nah first thing first Kita akan skin prep dulu Sebelum makeup ya Dan biar Bibirnya gak kering pas dipakein Lip tin, jadi aku mau Ngescrub bibir dulu Pake si Noera Watermelon Lip Scrub Yang kayak gini Ini packagingnya gemas Banget sumpah, kayak kecil Mini gitu, travel size banget Yang isinya kayak gini Ini wanginya Watermelon banget, cuman gak Nyengat gitu, enak Enak banget wanginya ini Ini scrubnya Ternyata Gak gede-gede banget Aku baru pertama kali Ngobain ini Si dia Si lip scrub ini Dan Dia scrubnya beda Ampa lip scrub lainnya Yang gede-gede bulirnya Dan banyak oilnya gitu Ini enggak Ini enak banget Jadi kalian gosok Kayak Kenceng aja Ini tuh gak sakit Di bibir kalian gitu loh Kayak teksturnya tuh Kayak pasir gitu Dan ini dia Bibir aku Setelah Dibilas Jadi lebih Soft gitu Lembut banget Bibir aku Dan biasanya Aku kalau misalnya Abis lip scrub gitu Maka lip scrub Itu kayak Bibir tuh kayak Panas gitu Tapi ini tuh Enggak Ini enak banget Bibir aku jadi halus banget Dan butirannya itu Bener-bener Halus banget Dan Moving on Kita akan Pastinya Kalian tau ya Bibir aku Itu Harus banget Pakai lip balm Kalau enggak Nge-crack banget ya Dan sekarang Ini aku pake Si Noera Watermelon Moisturizing Lip Balm Dan ini Wanginya enak juga Wanginya watermelon Dan dia Tinted ya ini Dan sekarang Aku pake Dia tuh Teksturnya tuh kayak gini Ini aku tunjukin ke kalian ya Dan ini tuh Teksturnya enak Banget ya Di bibir tuh Kayak Basah banget gitu Dan langsung aja Ini aku pakein ke Bibir Gila Bibir aku jadi lembut banget Dan Warnanya Natural banget Dan ini tuh retailnya Sama Kayak yang lip scrub tadi Itu 49 ribu Tapi Pas aku liat di Shopee tuh Kalau misalnya Kalian beli bundle Lip scrub sama Lip balm nya ini Dia tuh jadi 74 ribuan gitu loh Jadi mendingan beli bundle gitu Jadi lebih hemat Dan ini dua-duanya bagus Dan aku rekomendasiin banget Ke kalian yang lagi Nyari lip scrub Dan lip balm Karena ini Bagus Dan selanjutnya Aku mau pake Ceramide Complex Melted Moisturizer Yang packagingnya tuh Kayak gini Yang biru gitu Dan dia tuh pump Gini Jadi bakalan Higienis banget Dan dia tuh Kandungannya ada banyak Yaitu Chromabride Ceramide Complex Ada Centella Asiatica Ekstrak Dan ada Glutathion Dan juga Kolagen Dan bagus-bagus banget Itu Kandungannya Buat kayak Mencerahkan kulit Terus juga Menghidrasi kulit Dan juga Calming Dan ini bagus banget Untuk calming Karena ada Centella Asiatica Ekstraknya Dan juga Bagus banget Untuk Buat Kalian yang punya Pori-pori gede Kayak aku gitu Ini bisa banget Dikecilin Pake produk ini Ini bagus banget Dan ini Sekarang aku bakal Menunjukin Teksturnya ke kalian Jadi teksturnya Enak banget guys Dan warnanya tuh Min gitu loh Lucu banget Ini teksturnya Enak banget Dan langsung aja Aku pakein Ke muka Itu satu pump Cukup lah ya Untuk Satu muka Di ini Dan dia tuh Teksturnya kayak Gel lotion Gitu Gak berat Gak Pokoknya Gak lengket gitu Gampang banget Buat diratain Gak bikin gerah Yang pasti Dan udah Enak Dan ini Wanginya enak banget Dan warnanya Super gemes banget Ini menurut aku Underrated banget sih Dan ini tuh Harganya Rp109.000 Kalo gak salah Tadi aku liat Dan beratnya Tuh 30 gram Dan ini juga bisa Dipake Sebagai primer Dan harus banget Kalian Kalo misalnya Sebelum pake base Gitu Harus banget Pake moisturizer Karena biar Gak patchy Dan gak kering Gitu loh mukanya Jadi hasilnya tuh Flawless Dan selanjutnya Aku juga punya Ini Ini special kitnya Yang eyebrow Dan Noera baru launch Ini ya guys Dan ini tuh Super bagus banget Dan ini tuh Isinya ada Eyebrow pencil Ada Bulu mata palsu Ada kayak Pearl gitu ya Kayak brilliant Fake brilliant gitu Dan ini kayak ada Kayak silikon mata gitu Buat Mau belajar Ngalis Ini bisa pake ini Dan ini dia Produknya Ini adalah Noera Perfect Define Eyebrow Pencil Kayak gini nih Boxnya Dan ini super bagus banget Dan dia Dateng dalam Tiga warna guys Ada warna Ash Grey Dark Brown Dan Light Brown Wow Dan ini aku bakalan Swatch Dan itu aku agak-agak Shock Dia tuh dapet Refillnya juga Nih kayak gini Dan itu kalian tau Harganya berapa Rp66.000 Lagi diskon Dari Rp89.000 Dan ini murah banget Gila Dan pencilnya ini Aku pas pegang Tuh kaget banget Karena biasanya Ini tuh kan ringan ya Ini tuh dia tuh Agak berat Dan bahannya tuh kayak Kayak Bukan plastik Kayak metal Gitu loh Jadi ini Bagus banget sih Dan ini Spoolingnya tuh Kayak gini Lumayan lembut Spoolingnya Dan dia tuh Bentuknya kayak gini Tuh ya Kayak segitiga Gitu Dan bakalan aku Swatch Satu persatu Dan ini aku akan Swatch Dan aku perbesar Dulu ya Ini aku Swatch Dari yang Light Brown ya Tuh Gak perlu effort guys Neluarin warnanya tuh Kayak Lumayan langsung Keluar gitu Dan ini Dia tuh Kayak finishnya tuh Powdery gitu Gak yang Kayak lengket gitu Dan selanjutnya Ini warna Dark Brown Tuh Langsung keluar Ini gampang banget Nah swatchnya Tuh Dan selanjutnya Ini ada Warna Ash Grey Sepertinya aku akan Pakai warna Ash Grey ya Gak perlu Terlalu Diteken Karena dia tuh Kayak gampang gitu Keluarnya Tuh Dan ini dia Hasilnya Tanpa aku Concealerin tuh Natural Natural banget Dan aku Suka banget Ini Kalau buat daily Oke banget sih Cantik banget Dan warnanya tuh Gak terlalu Keren gitu Dan makanya tuh Tanpa effort Dan ini enak banget Dipakainya Jujur Dan selanjutnya Aku bakal Lanjut yang sebelah Kiri Sampai jumpa Dan ini udah selesai Alisnya Sumpah Cantik banget Disini agak Berantakan Karena alis aku Kayak Lebih berantakan Disini Dan ini super Duper Natural banget Dan aku suka Tuh Ini warna Ash Grey Di aku Ini cantik banget Dan ini Kalian must have Dan ini tuh Ganti Ini juga gampang Loh guys Ganti Kayak refillnya gitu Tinggal kalian Kayak Ininya nih Nih Kalian Copot Tuh Copot ya Dan kalian Ganti sama Refilnya Kayak gini Tinggal dimasukin aja Terus Udah Selesai guys Nih Aku masukin lagi nih Yang sama Tuh Udah Selesai Gantinya Gampang banget Dan ini Rp66.000 Kalian dapet Dua Menurut aku Worth it banget Dan ini Buat kalian yang suka Alis-alis natural Ini recommended banget Karena ini Bagus Dan mari kita Tes Apakah dia Smudge proof Smudge proof Selesai Tuh ya Masih nyata Gitu loh Wow Dan sekarang Aku mau Guyur ini Pake air Ini aku Zoom dulu ya Udah Ini udah basah Dan mari kita Lihat Lihat guys Gak ilang tuh Ini tuh Tuh Gak ilang Ini smudge proof Dan transfer proof Tuh Jadi pakein air Dia gak ilang Gitu Sedikit banget Transfernya Hampir gak keliatan Jadi ini masih Transfer proof Ya guys Dan sebelum Berlari Ke lip tint Ini aku pengen Pake Si lip serumnya Noera Yang warna pink Ini Ya guys Dan ini tuh Harganya Rp69.000 Jadi under Rp100.000 Jadi masih Oke banget Dan ini 5ml Isinya Lumayan banyak Dan ini lip balmnya Belum aku-aku sih Tapi ini udah Aku pernah coba Ini itu Texturenya tuh Oil Bener-bener Oil gitu ya Jadi ini Oke banget Dan ini pinknya tuh Gak terlalu Pink banget Gitu loh Bukan yang kayak Pink Barbie gitu Enak banget Kalau dicampurin sama Kayak lip balmnya Dia kayak makin Lembab gitu Cantik banget Warnanya ya Sebenernya Gak pake lip tint Pake ini aja tuh Udah oke banget Ya Dan juga dia udah Ada kandungan lip Karena yaitu Vitamin E Dan juga Almond oil Yang bisa Menutrisi bibir Dan juga Bikin bibir pink gitu Dan juga Mencegah bibir kalian Makin hitam Dan terakhir Aku mau pake lip tint Dan ini Aku mau nge-swatch Beberapa lip tint juga Untuk kalian ya Nah jadi itu dia tadi Swatches-swatchesnya Dan sekarang Aku mau pake Yang coffee lover Di bibir aku Warnanya Cantik banget Tuh ya Kayak Pinkish Mauve gitu Dan sekarang Bibir aku Jadi moist banget Ditambah Lip tint ini Dan lip tint ini Juga jadi Kesukaan aku Dan udah pernah Aku review juga Ini tuh gak bikin Bibir kering Finishnya tuh Kayak Kayak Glossy gitu Dan aku juga Mau pake dia Sebagai blush Ini aku pake yang Grenade Juice Ya Mau aku pakein Sebagai blush Apakah dia cantik Atau tidak Cantik banget Cantik banget dan gampang banget Diblendnya Wow Wow Cantik banget Wow Cantik banget Ini gampang banget Diblendnya Cuma Cuma emang harus Agak-agak Buru-buru Takut dia Kayak Keburu Ngeset Gitu Ini agak-agak Udah ngeset Dia Tapi ini cantik banget Jadi kayak Natural gitu Dan sekarang Aku mau Ngapus Pake Tisu Apakah Mereka Stainingnya Kuat Stainingnya Lumayan kuat Lumayan kuat Semuanya Lumayan Tangan lama Kecuali ini Ini kan Warna Kayak Shear Tapi By the way Ini cantik Banget Blushnya Dan Aku bakalan Tambahin Bedak I will be right back And this is The final look Jadi ini dia Hasilnya Cantik Dan effortless Banget Ini bener-bener Daily makeup Banget Tuh Cantik Super cantik Banget Dan ini Harga Produknya Rata-rata Under Rp100.000 Kecuali yang Si Moisturizer ini Jadi menurut aku Ini harganya Affordable Banget Dan Produknya Bagus-bagus Banget Super duper Worth it Dan menurut aku Produknya Gak ada yang Fail sih Terutama Alisnya Menurut aku Alisnya Bagus banget High quality Banget Dengan harga Cuman Kayak Rp66.000 Kalian bisa Dapet Dua Kayak Dua Pensil alis Gitu loh Kayak Satu Pensil alis Dan satu Refilnya Kayak Dimana lagi Gitu Jadi segitu dulu Video aku kali ini Semoga kalian suka Dan bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Like, Comment, dan subscribe Ke channel aku Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys